Hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ya, bukan ke-5 ya. Hari pertemuan ke-6 kita akan membahas model distribusi pergerakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas model bangkitan pergerakan. Dengan berbagai model, baik mulai dari model faktor pertumbuhan yang paling sederhana, kemudian dilanjutkan dengan model regresi, kemudian model klasifikasi silam. Dimana setiap model dari model bangkitan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya. Pada berikutnya kita akan mempelajari model distribusi pergerakan atau trip distribution model. Ini merupakan tahap dari pemodelan dari 4-step model yang ke-2. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari metode analogi. Jadi nanti ada dua metode, metode analogi dan metode sintetis. Dari metode analogi ini akan ada beberapa metode analogi. Metode seragam, kemudian metode rata-rata, metode fratar, detroit, fullness. Selanjutnya juga kita akan bahas bagaimana keuntungan dan kelebihan dari metode analogi ini. Model distribusi pergerakan ini merupakan bagian ke-2. Kita sudah mempelajari bagian pertama, trip generation model. Kita sekarang di bagian ke-2, trip distribution model. Merupakan kelanjutan dari model bangkitan pergerakan. Tujuannya adalah untuk memperkirakan besarnya distribusi pergerakan lalu lintas antar-sona dalam daerah kajian. Jadi misalnya kita sudah membagi sona kota dan pasar menjadi 43 sona. Pada pemodelan trip generation, kita sudah memodelkan produksi perjalanan dan tarikan perjalanan di setiap sona. Selanjutnya misalkan, terdapat 100 produksi perjalanan dari sona 1. 100 produksi perjalanan dari sona 1 ini, pergerakannya ke sona mana saja? Itulah yang kita modelkan dalam model distribusi pergerakan ini. Jadi misalnya dari 100 pergerakan ada 50 pergerakan ke sona 2, kemudian ada 20 pergerakan ke sona 3, ada 30 pergerakan ke sona 4. Nah bagaimana kemudian kita memodelkannya? Jadi kita akan pelajari pada trip distribution model ini. Ada dua metode secara umum di dalam memodelkan distribusi pergerakan. Yang pertama adalah metode analogi, yang kedua adalah metode sintetis. Apa perbedaan kedua metode ini? Pada metode analogi, ini hanya mempertimbangkan faktor pertumbuhan, tanpa memperhitungkan perubahan aksesibilitas dari sistem jaringan transportasi. Sedangkan pada metode sintetis, ini juga mempertimbangkan perubahan aksesibilitas, selain faktor pertumbuhan. Misalnya maksudnya bagaimana? Jadi misalnya, 10 tahun yang akan datang akan dibangun jalan tol di Provinsi Bali. Sehingga dengan peradaan jalan tol ini akan merubah aksesibilitas antar wilayah. Nah dalam metode analogi, itu tidak memperhitung, hanya mempertimbangkan faktor pertumbuhan. Jadi sampai 10 tahun yang akan datang, itu tidak ada perubahan aksesibilitas. Tidak ada dibangunnya jalan, tidak ada dibangunnya aktivitas, hanya terjadi pertumbuhan secara alamnya di setiap zona. Sedangkan pada metode sintetis, itu memperhitungkan seperti tadi. Ketika ada pembangunan jalan baru, maka ada perubahan aksesibilitas. Apabila hal itu yang terjadi, maka kita gunakan metode sintetis. Metode analogi, tadi juga sudah disampaikan, ada model seragam, model rata-rata, model fratal, model literate, dan model furnace. Sedangkan pada metode sintetis, itu ada model opportunity, ada model gravity, gravitasi, atau ada yang kombinasi antara gravity dan opportunity. Nah sebelum UTS, kita hanya membahas sampai ke metode analogi ini saja. Di mana kita akan bahas dua kali pertemuan. Sedangkan metode sintetis, kita akan bahas nanti setelah UTS. Untuk memodelkan distribusi pergerakan, itu penting untuk membuat matrik pergerakan. Output dari model distribusi pergerakan, itu bisa berupa matrik pergerakan, atau secara grafis bisa berupa garis keinginan, atau desire line. Nah ini adalah contoh daripada matrik pergerakan. Sehingga dengan membuat matrik pergerakan ini, kita akan bisa mengetahui berapa besarnya pergerakan dari asal ke tujuan. Jadi ini adalah di bagian vertikal, ini adalah zona asal. Di bagian horizontal, ini adalah zona tujuan. Jadi misalnya, ini adalah pergerakan dari zona satu ke satu. Besarnya adalah T satu satu. Pergerakan dari zona satu ke dua, itu adalah T satu dua. Dan seterusnya, sampai ke zona N, T satu N. Kemudian ada O kecil I. Kalau kita jumlakan horizontal, misalnya zona satu, kita jumlakan T satu satu sampai T satu N, itu hasilnya adalah O kecil satu. Nah, O kecil satu ini adalah besarnya produksi perjalanan dari zona satu. Jadi dengan jumlakan T satu satu sampai T satu N. Sedangkan O besar I, ini adalah perkiraan, atau prediksi besarnya produksi perjalanan di masa yang akan datang. Sedangkan EI, ini adalah tingkat pertumbuhan. Dari mana EI ini diperoleh? Dengan membagi OI dibagi O kecil I. Itulah nilai EI. Misalnya E satu, itu sama dengan O besar satu dibagi O kecil satu. Ini kalau kita jumlakan secara horizontal. Kalau kita jumlakan secara vertikal, ini adalah tarikan perjalanan yang menuju ke zona satu. Jadi tadi adalah kalau horizontal, produksi perjalanan dari zona satu. Kalau vertikal adalah tujuan perjalanan yang menuju ke zona satu. Misalnya pergerakan internal zona satu ke satu T satu satu. Dua ke satu T dua satu. Tiga ke satu T tiga satu sampai T N satu. Dari N, zona N ke zona satu. Jadi kalau ini kita jumlahkan, maka akan dapatkan DD. Ini adalah total dari tarikan perjalanan yang menuju ke zona satu. Pada tahun dasar. Sedangkan D besar D, ini adalah total tarikan perjalanan yang menuju ke zona satu pada tahun rencana. Jadi misalnya tahun rencana 10 tahun yang akan datang. Itu adalah D besar D. ED ini adalah tingkat pertumbuhan yang diperoleh dengan membagi D besar D dengan D kecil D. Sehingga mendapatkan nilai E. Jadi ini adalah tingkat pertumbuhan untuk tarikan perjalanan. Sedangkan ED. EI ini adalah tingkat pertumbuhan untuk produksi perjalanan. Kemudian apabila produksi perjalanan dari semua zona ini kemudian dijumlahkan, kita akan mendapatkan T kecil ID. Jadi bisa dijumlahkan secara horizontal maupun secara vertikal. Nah inilah konsep daripada model distribusi perjalanan di mana produksi dan tarikan itu dibuat sama. Demikian juga untuk total dari produksi perjalanan dan tarikan perjalanan di masa yang akan datang, itu menggunakan notasi T besar ID. Di mana faktor pertumbuhan global E ini adalah merupakan faktor pertumbuhan dengan membagikan T besar ID dengan T kecil ID. Jadi sekali lagi E global ini adalah T besar ID dibagi T kecil ID. Nah ini adalah diagram dalam bentuk design line. Jadi design line ditunjukkan dengan menggunakan garis-garis. Di mana garis-garis ini akan dibedakan berdasarkan ketebalannya. Semakin tebal garisnya berarti distribusi perjalanannya itu semakin besar. Jadi nanti tipikal output dari software ya, misalnya software visum. Design linenya adalah nanti kira-kira seperti ini. Kita akan memulai dengan metode analogi secara umum. Di mana persamaan umum daripada metode analogi, TID sama dengan TID kali E. Jadi T besar ID ya, sama dengan T kecil ID dikali E. Di mana T besar ID ini adalah pergerakan di masa mendatang dari zona asal I ke zona tujuan D. Sedangkan T kecil ID pergerakan pada masa sekarang, pada tahun dasar, dari zona asal I ke zona tujuan D. E ini adalah tingkat pertumbuhan. Jadi T besar ID sama dengan T kecil ID kali tingkat pertumbuhan E. Kita lanjutkan dengan metode yang pertama. Jadi ini metode yang tertua, yaitu metode seragam. Ini merupakan metode tertua dan paling sederhana. Untuk seluruh daerah kajian itu hanya ada satu nilai tingkat pertumbuhan. Jadi berapapun sonanya, itu hanya ada satu nilai tingkat pertumbuhan. Nilai tingkat pertumbuhan tersebut yang digunakan untuk mengalihkan semua pergerakan pada saat sekarang untuk mendapatkan pergerakan pada masa mendatang. Persamaan matematis dari metode seragam, TID sama dengan T kecil ID kali E, atau T besar ID sama dengan T kecil ID kali 1 plus R pangkat N. Di mana TID itu definisinya sama tadi ya, seperti tadi, total pergerakan di masa mendatang, T kecil ID ini total pergerakan di masa sekarang. Sedangkan R kita sudah pelajari, ini adalah tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun. Bagaimana cara mencari tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun? Jadi kita sudah pelajari pada pertumbuhan sebelumnya. N ini adalah tahun rencana. Tergantung pada tahun berapa kita akan melakukan prediksi. Apakah 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, atau 20 tahun yang akan datang. Nah ini contoh soal ya, contoh soal silakan ini dikerjakan. Jadi nanti kita penjelasan pertemuan materi hari ini tidak lama, tetapi nanti Anda harus melanjutkannya sendiri di rumah dengan melatih soal-soal ini. Misalkan diketahui adanya matrik asal tujuan perjalanan. Matrik asal tujuan perjalanan sering disingkat MAT atau OD Matrix Origin Destination Matrix. Jadi diketahui data untuk tahun dasar adalah seperti ini. Dari ini A asal, T ini tujuan. Pergerakan internal satu-satu ada 10 pergerakan, satu-kedua ada 60 dan seterusnya. Sehingga ketika horizontal dijumlakan ada 200. Berarti produksi perjalanan dari zona 1 besarnya adalah 200. Sedangkan kalau kita jumlahkan vertikal, ini DD adalah tarikan perjalanan. Seperti ini misalnya, tarikan perjalanan yang menuju ke zona 1 besarnya adalah 210. Nah tentukanlah matrik asal tujuan, 10 tahun mendatang. Jadi n-nya sudah diketahui adalah 10. Apabila diketahui dua hal. Yang pertama Anda jawab A dulu, pergerakan lalu lintas meningkat sebesar 30% per tahun. Jadi ini secara langsung pergerakan itu meningkat 30%. Berapa besarnya kemudian distribusi perjalanan 10 tahun yang akan datang? Yang ke B, apabila diketahui tingkat pertumbuhannya 3% per tahun. Jadi untuk setiap zona, tingkat pertumbuhan seragam sebesar 3% per tahun. Berapakah, bagaimanakah distribusi perjalanan kemudian 10 tahun yang akan datang? Termasuk nanti produksi dan tarikannya di total. Baik, untuk saya kira ini Anda tinggal menggunakan rumus-rumus yang tadi ya. Rumusnya sederhana seperti ini ya. TID kali 1 ditambah R pangkat N. Silahkan nanti di coba masing-masing di rumah. Dan jawabannya nanti dikumpulkan minggu depannya. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan di seluruh daerah kajian berpengaruh sama pada pertumbuhan lalu lintas. Tentunya asumsi ini seringkali keliru karena tingkat pertumbuhan setiap zona itu realnya berbeda. Biasanya menghasilkan tingkat pertumbuhan lalu lintas yang berbeda. Seringkali terjadi error yang besar. Untuk kota dengan tingkat pertumbuhan yang tata gunalahannya itu tidak merata. Tetapi kita paksakan menguat model seragam. Sehingga terjadi error di dalam prediksi. Metode ini hanya dapat digunakan pada daerah kajian yang tingkat pertumbuhannya merata di seluruh zona. Jadi kita misalnya memiliki 43 zona, setiap sonanya itu tingkat pertumbuhannya sama. Untuk mengatasi permasalahan dengan menggunakan metode seragam, muncullah kemudian metode rata-rata. Tingkat pertumbuhan yang berbeda dari tiap zona dapat dihasilkan dari perambalan tata gunalahan dan bangkitan lambungitas. Jadi beda halnya dengan metode seragam, tingkat pertumbuhannya sama untuk semua zona. Tapi pada metode rata-rata ini menggunakan tingkat pertumbuhan yang berbeda dari setiap zona. Nah, persamaan matematisnya itu sedikit berbeda dengan metode seragam. Pada metode rata-rata, tiid sama dengan t kecil id kali ei plus ed per 2. Di mana ei ini adalah tingkat pertumbuhan, bisa t besar i dibagi t kecil i, ed adalah tingkat pertumbuhan tarikan perjalanan, bisa dengan membagi td dengan t kecil d. E, i maupun ed adalah tingkat pertumbuhan pada zona i dan d. Ti dan td adalah total pergerakan masa mendatang yang berasal dari zona i atau yang menuju ke zona tujuan d. Ti, td, t kecil i dan t kecil d adalah total pergerakan pada masa sekarang yang berasal dari zona i atau yang menuju ke zona tujuan d. Ini adalah contoh soal kemudian disuruh, Anda disuruh menentukan MAT di masa mendatang. Jadi pertemuan hari ini kita singkat saja, di mana setelah pertemuan ini saya harapkan adik-adik mahasiswa langsung melakukan pengerjaan latihan soal tersebut. Nanti soal itu, hasil latihan soal itu dikirimkan lewat e-mail seperti biasanya. Baik, demikian pertemuan hari ini kita akhiri. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, sampai bertemu lagi pada kuliah minggu depan. Selamat siang.